Acara ini dipersembahkan oleh... Hari ini saya masak dua menu ya. Menu pertama yaitu miswa pelangi. Yang kedua adalah tahu jin. Kalau miswa pelangi ya puspa masak tuh karena memang di rumah suka masak juga ya. Karena kadang-kadang kalau kita pagi-pagi suka makan bakmi kan suka kadang-kadang ada yang sakit mah kurang bagus ya. Tapi kalau miswa udah kita makan sih gak jadi masalah untuk mah gitu ya. Itu juga untuk sehat kita lihat dari sayur-sayuran ada di dalamnya ya. Sebenarnya awalnya saya lebih biasanya kalau buat miswa saya hanya miswa dengan telur gitu ya. Tapi belakangan saya merasakan kenapa saya gak pakai sayur-sayuran. Karena saya merasakan itu kuah dari seperti kita koyong ya. Wortel dan tomat itu kan sehat. Jadi saya merasakan ini cocok untuk kita buat kuahnya. Jadi kita tinggal masukin miswa ke dalam. Jadi tinggal dimakan kalau yang mau tambah telur ya tambah telur. Kalau enggak sudah oke gitu. Udah cocok untuk kesehatan. Mungkin dari yang mereka suka seperti kita bilang daun saledri, daun bawang. Mereka juga boleh tambahkan gitu. Kalau saya lebih suka yang bening-bening ya sebenarnya sayur-sayuran yang kita masak sob gitu ya bening-bening itu saya merasa sehat karena apa. Dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan itu sudah untuk kita benar-benar gizi cukup dan sehat. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi mama di rumah semuanya. Bagaimana mama puasanya? Semoga tetap sehat dan lancar sampai di hari raya ya. Senang sekali dapur mama kembali hadir kali ini bersama saya mama Puspa. Saat bulan puasa mungkin dari mama di rumah semuanya bingung ya mau memasak apa ya untuk menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Jadi di sini hari ini mama Puspa akan membagikan dua menu makanan yang sehat untuk mama di rumah berbuka puasa. Penasaran mama di rumah semuanya? Ayo kita langsung ke dapur mama bersama mama Puspa. Bahan yang diperlukan adalah satu batang oyong ya, ada tomat, juga ada wortel dan saledri. Dan ini juga ada miswa ya. Mama mungkin miswa juga banyak beraneka ragam ya bentuknya ya. Kalau yang ini tidak asin. Dan ini juga ada kici, kita akan kasih kici juga. Ada minyak wijen. Kalau seandainya tidak suka minyak wijen, boleh juga pakai minyak biasa ya mama di rumah. Lada. Garam. Ini adalah penyedap rasa yang kita vegetarian punya. Ini kecap asin. Dan juga kita memerlukan air ya mama. Mama di rumah sekarang kita akan potong oyong ya. Ini oyongnya sudah kita buang kulitnya. Dan kita akan potong miring-miring. Mungkin dari selera dari masing-masing mama juga boleh ya. Maksudnya mau potongnya bentuknya ya bagaimana. Oyong memang kadang-kadang kita harus hari ini beli, besok pakai. Satu batang oyong ini biasanya kita untuk sajikan dua atau tiga orang makan punya. Nah yang ini wortel juga ya sudah kita buang kulit. Kita akan potong sama bentuknya kayak si oyong ya. Jadi wortel biasanya dua batang atau tiga batang oke. Ini tomat juga kita bisa potong sesuai selera masing-masing ya. Jadi kita akan potong lebih ke kotak-kotak. Satu biji sudah cukup ya mama di rumah biasanya untuk makan bertiga. Semuanya kita sudah siap. Kita sekarang akan memasak misuah pelangi. Oke mama di rumah semuanya kita akan merebus air dulu ya. Kita akan buat untuk misuahnya dulu. Kita tutup. Nanti kalau mendidih kita baru masukin misuahnya. Kita akan siapkan untuk taruh minyak wijen dulu. Kita akan mengambil minyak wijen ya mama di rumah ya. Kita ambil sedikit aja. Supaya nanti misuah kita enggak begitu lengket. Kita akan kasih penyedap rasa dari jamur ya mama di rumah. Dan juga kecap asin. Akan kita aduk. Kalau mama di rumah tidak ada minyak wijen. Boleh pakai minyak biasa. Sama. Nanti rasanya akan sama. Oke mama di rumah ini airnya sudah mendidih ya. Jadi kita akan masukkan misuah ke dalamnya. Jadi ini misuah bisa untuk makan 2-3 orang juga. Sesuai dengan masing-masing ya. Mungkin kadang-kadang ada yang makannya bisa banyak. Ada yang makannya bisa sedikit. Jadi bergantung juga. Kita akan masukkan misuah. Sudah mau selesai ya mama. Kita akan taruh di mangkok yang udah kita siapin tadi. Di mangkok. Kita aduk rata supaya misuahnya tersampur. Nah jadi udah jadi mama di rumah semuanya. Jadi misuahnya bentuknya yang udah ini. Ini udah ada rasa juga. Udah enak. Jadi kalau anak-anak yang tidak suka kuah. Dia bisa makan dengan gini. Dengan sayur-sayuran yang tadi nanti kita akan siapkan. Oke. Kalau memang yang suka mie. Diganti dengan misuah. Tapi gak usah kuahnya. Gak usah di. Soapnya gak usah dimasukin ke dalam. Jadi kita boleh pakai. Seperti kalau kita kan mie. Biasanya pakai caisim dengan toge. Itu boleh juga. Sebenarnya rasanya juga enak sama. Gak ada beda gitu. Sebenarnya misuah juga bisa digoreng. Soalnya ada yang mereka goreng misuah itu dengan sayur-sayuran juga. Maksudnya kalau misuah yang digoreng kebanyakan mereka pilih yang lebih tebal. Soalnya memang ada misuah mentah ya. Jadi itu sudah ada rasa asin. Jadi misuahnya udah memang ada rasa asin. Mereka tinggal goreng gitu. Jadi misuah itu sebenarnya ya bisa untuk sop. Bisa juga yang seperti kita bilang. Mau makan bakmi hanya dikeringin aja. Jadi kuahnya terpisah. Itu juga oke sih. Oke mama di rumah. Kita sekarang akan mempersiapkan sopnya ya. Mama di rumah kita akan remus air dulu. Jadi untuk dia punya kuah sesuai dengan selera di rumah masing-masing ya. Anak-anak kalau suka kuah kita boleh airnya banyakan. Oke mama kita akan buat airnya mendidih dulu. Baru kita masukin semuanya ya. Oke mama di rumah sekarang airnya udah mendidih. Kita akan masukin wortel terlebih dahulu. Setelah wortel kita masukin oyong. Jadi untuk tomat kita terakhir ya. Kita masukin oyong dulu. Tunggu wortel dan oyong sampai benar-benar mateng. Oke mama di rumah kita sekarang akan masukkan tomat ya. Karena sudah mateng. Kita masukkan tomat. Tomat kita gak usah terlalu lama. Dan kita akan masukkan garam dulu. Nah ini kita kasih kecap. Dan kita kasih perasa ya. Mama di rumah ini udah mateng ya. Sekarang kita akan ambil misuah. Dalam kondisi pandemik dan juga kita sekarang dalam kondisi buka kuasa ya. Kita usahakan menyiapkan makanan seperti sop-sop pening ya untuk keluarga kita. Agar keluarga kita semuanya ya memenuhi gizi yang cukup dan semuanya dalam kondisi yang selalu sehat. Sampai indul fitri. Biasanya kalau buat misuah, saya hanya misuah dengan telur gitu ya. Tapi belakangan saya merasakan kenapa saya gak pakai sayur-sayuran. Karena saya merasakan itu kuah dari seperti kita oyong ya. Wortel dan tomat itu kan sehat. Jadi saya merasakan ini cocok untuk kita buat kuahnya. Jadi kita tinggal masukin misuah ke dalam. Jadi tinggal dimakan. Kalau yang mau tambah telur ya tambah telur. Kalau enggak sudah oke gitu. Udah cocok untuk kesehatan. Mungkin dari yang mereka suka seperti kita bilang daun saledri, daun bawang. Mereka juga boleh tambahkan gitu. Tergantung dari kita sukanya apa ya. Semuanya boleh. Sebenarnya soalnya misuahnya itu kalau kita terpisahin nanti kita buat sop. Seperti kita bilang sop. Biasanya kan sop ada kentang, ada kol, sayur kol gitu ya. Itu juga cocok juga sih. Enggak bilang enggak ya. Soalnya itu tergantung dari selera masing-masing. Kadang-kadang kan ada orang yang suka sayurannya begini. Ada yang suka sayurannya begitu. Tapi yang paling penting adalah karena ada sayuran yang beraneka ragam. Sebenarnya kalau kita makan miji sudah cukup. Ini ya mama di rumah semuanya. Kita jadi tinggal untuk menghindangkan kepada kita punya anak-anak. Dan kita punya keluarga di rumah. Ya ini mama di rumah ini adalah misuah pelangi ya. Sangat cocok untuk berbuka puasa atau waktunya sahur. Jadi sangat baik untuk kesehatan ya. Apalagi lambung ya. Kalau kita biasanya lambung suka kembung. Kita bisa makan dengan misuah sop ini ya. Yaitu misuah pelangi. Selamat mencoba ya mama di rumah semuanya ya. Semoga mama semuanya selalu sehat. Ya mama di rumah masih bersama. Mama Puspa ya. Kita untuk menu kedua. Puspa akan membuatkan menu yaitu tahu cin. Nah mungkin dari mama semuanya. Kita sama-sama ke dapur untuk memasak. Mama di rumah sekalian. Kita sekarang untuk menu kedua adalah tahu cin ya. Biasa orang suka makan tiram yang di cin ya. Tapi kita vegetarian kita pakai tahu. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah. Ini tahu ya mama sekalian. Kita memerlukan kepung sagu. Telur. Daun ketumbar ya mama di rumah sekalian. Dan ini cabai rawit. Dan ini cabai rawit. Lada. Garam. Ini penyedap rasa dari jamur. Kecap asin. Minyak untuk menggoreng. Kita perlu air sedikit ya mama di rumah. Nanti untuk kita mengaduknya. Mama di rumah. Mari sekarang kita sama-sama untuk membuat ya menu dari tahu cin ini. Oke mama di rumah. Sekarang kita akan memotong tahu ya. Yang sudah siapin ini tahu. Nanti kita penyajiannya. Biasanya satu tahu bisa untuk tiga orang makan. Jadi kita potong kecil-kecil. Jangan terlalu besar ya mama di rumah. Kita akan potong daun ketumbar. Jadi daun ketumbar yang akan kita ambil adalah. Dia punya daun aja. Dia punya batang jangan terlalu keras. Jadi kita akan bawa. Dia punya daun. Kalau daun ketumbar. Ada yang gak begitu senang ya. Bisa diganti dengan sayur kucai. Mungkin dari mama di rumah tahu ya. Sayur kucai ya. Mama di rumah kita akan iris begini. Tipis-tipis. Kita tuangkan ke dalam. Jadiin satu. Nanti kita akan aduk ya mama semuanya. Kalau sudah jadi. Semuanya tahu cin ini ya. Kalau dulu sebelum banyak sekali. Puspa tahu ya. Mereka suka makan tiram. Tiram cin gitu ya. Jadi Puspa merasakan. Kenapa kita harus makan tiram cin itu. Kan kita juga bisa. Dari bahan yang lain. Makanya saya mencoba dengan tahu. Oke mama sekalian. Tahu udah di dalam. Dapat kita lihat. Dan juga daun ketumbar ya. Kita akan masukin air sedikit. Mungkin. Tiga sendok ya mama di rumah. Oke. Dan kita akan kasih kecap asin. Kita akan kasih penyedap dari jamur. Kita akan kasih lada. Kalau garam kita kasih sedikit. Karena kita sudah kasih kecap asin. Kita aduk dulu ya mama di rumah. Kita aduk rata. Setelah kita aduk rata. Kita akan memasukkan tepung sagu. Nah ini tepung sagu kita akan masukkan. Tetap kita aduk ya mama di rumah. Ternyata saya waktu buat. Dan anak-anak. Dan juga suami makan. Dia merasa enak gitu loh. Dia merasa. Eh ini juga boleh ya. Terasa enak juga. Jadi mulai saat itu. Puspa selalu mencoba untuk. Membuat menu-menu baru. Jadi supaya bilang. Kita kan bilang. Bagaimana kita bervegetarian. Sebenarnya vegetarian itu. Tergantung dari. Apapun yang kita masak. Itu sebenarnya dari bumbu-bumbu. Rempah-rempah. Apalagi kita Indonesia ya. Kita bilang rempah-rempah banyak sekali ya. Kalau tidak ada rempah-rempah itu. Sebenarnya makanan itu juga. Kita bilang tidak ada rasanya. Tidak ada wanginya. Tapi dengan ada rempah-rempah yang kita pahami. Kita masak. Itu semuanya enak. Sebenarnya dari sayur-sayuran. Dari jamur-jamuran. Kacang-kacangan. Seperti kita bilang tempe. Tahu. Itu semuanya kalau ada rempah-rempah kita masukkan. Itu bumbunya udah sedap. Udah enak gitu. Jadi sagu jangan terlalu banyak ya mama di rumah. Kita tadi sudah sesuai dengan air. Kira-kira nanti mama di rumah dapat lihat. Dia ada lengket-lengket begitu. Jangan sampai dia mengumpal ya. Di hancurin boleh. Kotak dadu kecil boleh. Jadi ini kan terbentuk masih tetap. Nah oke. Sekarang kita akan menggoreng dengan telur ya mama di rumah. Jadi kita siapin telur akan kita ini dulu. Akan kita kocok supaya nanti semuanya rata. Baru kita masukkan. Oke mama di rumah kita kocok. Dan kita akan siapin untuk menggorengnya ya. Oke mama di rumah sekarang kita akan mengkocok telur ya. Jadi kita akan kocok sebanyak 3 biji. Mungkin kalau dari anak-anak yang suka boleh lebihin. Ini mama di rumah kita akan kocok. Sambil kita memanaskan dia punya kuali. Ya mama di rumah kita tunggu ya. Nanti minyaknya panas kita akan masukin telur. Telurnya kita akan masukin sebagian aja. Yang sebagian lagi setelah kita masukin tahunya. Kalau telur harus dikocok rata ya mama. Karena kita akan bagi jadi 2 bagian. Oke kita masukin. Kita lihat dulu ya panas dulu. Oke. Kita masukin sebagian. Dan kita akan masukin semuanya ya mama ya. Di rumah tahunya kita masukin semua. Kita ratakan. Kita ratakan ya mama di rumah. Udah ratakan. Nanti sisa telur kita akan taruh di atasnya. Ikan kita sirang kembali. Karena di dalamnya ada tahu. Ada seperti sayur-sayuran. Ya itu sayur yang seperti kita bilang. Boleh juga kalau mereka mau kucai juga boleh sayur kucai ya. Jadi itu kita amat telur lagi. Kita kasih sedikit sagu tuh sebenarnya sagu itu juga kadang-kadang kita pikir ya. Mungkin dari kita bilang banyak yang tahu ya. Papua juga makan sagu kan. Sebenarnya sehat juga kan. Jadi kita sebenarnya membuat dia di dalamnya tuh ada sahu agak lengket-lengket gitu. Waktu kita makan terasa banget. Dia punya gurih. Dia punya rasa dengan telur ini ada cocok gitu loh. Sangat simple tapi ini enak. Anak-anak pasti suka doyan. Nanti kita makan dengan sambal. Sambal kecap. Ini teman saya sendiri yang berusaha bagaimana. Kadang-kadang kan kita tahu ya. Anak-anak suka makan gorengan juga. Sebenarnya anak saya sangat suka gorengan. Tapi saya berusaha bagaimana supaya menu yang dimakan mereka ada terasa bahwa renyah dan enak juga. Jadi saya berusaha untuk membuat menu-menu baru sendiri gitu. Bagus sih ya tidak jadi masalah. Karena itu adalah ada tahu dan juga kita bilang ada sayur-sayuran dan juga ini kita bilang apa telur. Jadi tidak jadi masalah ya. Mama di rumah kita tunggu ya. Tunggu bawahnya sudah agak gurih baru kita balikin. Jadi jangan kita langsung balikin ya. Takutnya dia masih lemek. Kita balikin akhirnya hancur. Apinya jangan terlalu besar ya mama di rumah. Karena kita takutnya bawa sudah gosong sedangkan belum matang. Jadi kita usahain apinya yang api sedang-sedang aja. Jadi nanti dia sama bawa juga tidak gosong. Dan dia punya tahu juga sudah matang ya. Jadi kita baru tinggal balikin. Sebenarnya sekarang kita tahu ya masa covid ini ya. Mungkin dari mama di rumah semua harus menjaga kesehatan ya. Kita kalau makanan kalau bisa kita buat sendiri. Yang gampang kita bilang. Justru seperti kita bilang yang biasanya suka makan gorengan kan kadang-kadang gorengan itu minyaknya banyak ya. Tapi kalau tahu jin ini sebenarnya gak usah. Asal dia ada sedikit minyak aja itu sudah oke gitu. Jadi untuk menggorengnya itu gampang dan juga untuk sehat. Oke mama di rumah. Kita lihat yang bawah sudah guri. Kita akan balikin. Supaya yang di atas tadi guri juga. Kalau udah kita akan hidangkan. Nanti mama di rumah kalau sudah jadi boleh potong sesuai dengan selera kita ya. Biasanya kalau mama puspa di rumah suka potong kotak-kotak. Jadi nanti kita makannya socol dengan sambal yang sambal kecap. Kita akan taruhkan ke piring. Sudah matang ya mama di rumah. Dan kita akan buatkan kecap sambalnya. Biasanya kan orang suka makan kita bilang snack ya goreng-gorengan ya. Biasa siang hari kan suka goreng tempe, tahu apa ya. Jadi kadang-kadang cuma merasakan pas lagi jam 2, jam 3 sebenarnya bisa buat tahu jin ini untuk makan seperti snack aja. Kita akan makan nanti dengan sambal ini kecap. Sambal kecap tinggal kita cocol ya. Jadi rasanya benar-benar sedap. Ya mama di rumah ini tahu jin ini sangat simpel ya cara buatnya ya. Ini juga sangat sehat untuk dalam berbuka puasa ini ya. Karena di dalamnya ada tahu, juga ada telur dan sayur-sayuran. Ini sangat cocok untuk kita berbuka puasa. Apalagi dari mama di rumah semuanya suka anak-anak suka gorengan ya. Sebenarnya dengan tahu jin ini sangat cocok untuk anak-anak ya. Mungkin ini juga tidak terlalu banyak berminyak ya. Jadi sangat sehat untuk kita makan dalam berbuka puasa setiap saat. Ya mama di rumah tidak terasa ya. Dua menu sudah mama puspas siapkan ya. Jadi mama di rumah juga boleh mencobanya ya. Dan ini sangat sehat untuk keluarga ya. Berbuka puasa ataupun untuk sahur. Terima kasih ya mama di rumah semuanya. Semoga semuanya mencoba ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Acara ini dipersembahkan oleh. Sampai ketemu di rumah semuanya? Terima kasih.